Halo teman-teman, kalau pada sebelumnya kita belajar render pakai Sun, kali ini kita akan belajar render menggunakan HDRI. Oke, pertama-tama sebelum kita setting HDRI, kita setting dulu material yang ada. Seperti biasa, kita setting Reflection-nya dulu. Reflection color-nya warna abu, biar dia nggak terlalu Reflect. Lalu Ghostiness-nya kita pakai In Beatmap. Kita pakai Batemap Black & White ya. Setelah itu kita tambahin BAM. BAM itu supaya bikin si material lantainya atau material jalannya ini ada teksturnya. Kita ubah ke Floor. Kita ganti dia jadi Normal Map. Kita masukin Bitmap. Seri Screen Space-nya kita ganti Rendering Space. Coba kita angkanya 10. Ada tekstur-teksturnya yang lebih timbul ya nih, kalian lihat. Cuma kita pakai di angka 5 aja. Lalu untuk Paving-nya juga sama nih. Kita pakai BAM juga. Sekarang si Concrete-nya. Kalau ini kita mau dia agak mengkilap ya. Jadi kita main di Color Offset. Makin ke kanan dia makin Glossy. Segini aja cukup. Kita pakaiin BAM juga. Biar ada teksturnya lebih kelihatan. Biar ada teksturnya lebih kelihatan. abody 2 percaya kayat. Oke kalau kita kelihatan untuk Pai Bman Pan. ini over ya di dua aja coba Oke tadi sampai terlalu pecah soalnya teksturnya Terima kasih telah menonton 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 Seperti Terima kasih telah menonton 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 kurang kelihatan ya coba angkanya 10.000 tapi posisinya agak kita mundurin lebih kelihatannya cuma ini over coba di 5.000 segini cukup sekarang kita bikin omni light selamat menikmati kurang kelihatan coba jadi 10.000 coba kalau ditambahin lagi coba kita bikin 2 kita bikin juga buat disini selamat menikmati kita copy ke yang ini kita coba render lagi oke buat yang dalam cukup seperti ini cuma ini masih terlalu terang coba di 2.000 aja 20.000 maksudnya ya slide juga coba di 10.000 kalau udah coba tambahin rectangle light selamat menikmati 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 ini meski dia suasananya agak pagi cuma akan lebih baik kalau kita kasih ambience lewat lighting biar lebih oke sih rendernya oke sebelum kita lanjut ini udah benar settingannya kita ke render output ini diganti jadi 1600-900 ya supaya hasilnya lebih oke karena kalau 800-450 kalau di-zoom kan pecah ini coba saya terangin lagi deh terus kita render ini emang mesti coba-coba sih buat dapet ambience yang kita mau ya overnya oke segini aja kita render terus kita masukin ke photoshop oke ini kita save kita masuk ke photoshop ya oke sekarang kita edit selamat menikmati selamat menikmati oke jadi bedanya seperti ini ya ini hasil sesudah di edit pakai photoshop kita bisa lihat ya bedanya ya oke untuk video render pakai hdri sampai disini semoga kalian bisa mengerti selanjutnya kita akan bahas hdri settingan untuk malam hari dan settingan interior malam hari terima kasih sampai ketemu lagi di video saya berikutnya selamat menikmati